oke teman-teman kali ini saya akan memasang head unit yang pernah saya review sebelumnya dengan harga 200 ribuan tepatnya itu sebesar 295 ribu sudah saya pernah review sebelumnya silahkan tonton apabila belum tapi lihat dulu video ini cara saya memasang head unit ini ini tadi ada kabel untuk powernya dan speaker juga ada remodnya ini buku petunjuk pemakaiannya dan ini untuk head unit langsung seperti ini mungkin bagi sobat yang pernah menonton review saya tentang head unit ini ini sudah tahu ya dan kali ini dalam video ini saya akan mencoba untuk membuatkan tutorial cara pemasangan head unit ini sebenarnya cara pemasangannya sama dengan head unit model lainnya yang seperti ini dan ini kabelnya ini kabel power yang kabel untuk 12 volt ground senja dan sebagainya kemudian ini adalah untuk kabel ke speaker dan untuk pemasangannya sebenarnya sebenarnya ada skema ditunjuk kabelnya di sini apabila ingin melihatnya berarti kelihatannya seperti ini kabel nanti nah nomor 1234 ini bagian A di sini dan yang bagian B nya yang ini Oke saya akan memasangnya di mobil Suzuki Karimun Wagon R dan di sini head unitnya masih standar seperti ini pemasangan head unit ini tidak bisa menggunakan frame yang sudah standar standar ini yang masih standar ini perlu untuk mengganti frame tapi apabila frame nya dikhususkan untuk yang double den yang seperti ini saya membeli untuk frame nya juga nih ya dan frame nya seperti ini ya saya coba untuk ukuran head unitnya ke frame jadi untuk ukuran frame nya pas-pasan ya namun agak sedikit sempit tadi dan ini seperti ini namun pada head unit ini tidak ada menyediakan untuk bracket nya tapi saya akan mencoba untuk menggunakan bracket yang pada head unit standarnya ini ini head unit tidak sempit bahas bertanya dración Terima kasih. 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 Terima kasih.